Intro Sudah diketahui sekitar 70% dari permukaan bumi ditulupi dengan air Namun lautan sebagian besar tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan Untuk saat ini lebih banyak diketahui tentang permukaan bulan Daripada kedalaman laut Bahkan 12 orang telah melangkahkan kakinya di bulan Tetapi hanya 3 orang yang telah berhasil ke palung Mariana Bagian terdalam dari lautan Yaitu kedalaman sekitar 7 mil atau 11 kilometer ke bawah laut Dan berikut adalah beberapa penemuan paling aneh dari lautan di planet ini Kehidupan Misterius Yang Mengintai Meskipun 94% dari kehidupan di bumi adalah air Sekitar 2 per 3 dari semua kehidupan laut tetap tidak teridentifikasi Spesies baru terus menerus ditemukan dan terus meningkatnya pertanyaan tentang kehidupan laut Tahun ini Sunny College of Environmental Saints and Foreignists atau ISF Menyebutkan daftar tahunan top 10 spesies baru termasuk spesies merah mencolok naga laut Yang tetap belum ditemukan meskipun tinggal di perairan dangkal di lepas pantai barat Australia Penemuan terbaru lainnya termasuk apa yang mungkin adalah ikan dunia paling jelek Octopod hantu dan ninja hiu dengan kepala remang bersinar Danau dan Sungai di bawah laut Lautan memiliki danau dan sungai-sungai yang ada di bawahnya Ketika air laut merembes melalui lapisan tebal garam, garam larut dan membutuhk cekungan di dasar laut Noah menjelaskan bahwa garam terlarut juga membutuhk air di daerah padat Dan dengan demikian akan menetap ke dalam depresi Danau bawah air dan sungai ini juga dikenal sebagai kolam air garam Mirip dengan rekerakan berbasis lahan mereka Mereka memiliki garis pantai dan bahkan gelombang Air terjun yang tersembunyi Ada air terjun bahkan di laut Secara teknis diketahui air terjun terbesar di bumi terletak di antara Greenland dan Iceland bawah air Dalam sebuah artikel Condé Nastraveller, Geopardi Camp Can Journey menulis tentang salat katarak Denmark Air terjun bahwa air dengan 175 juta kaki kubik atau 5 juta meter kubik Air menjatuhkan diri ke dalam 1.500 kaki atau 3.505 meter Air terjun ini terbentuk oleh perbedaan suhu antara air di setiap sisi di salat Denmark Ketika dingin, air lebih padat dari timur memenuhi hangat Air lebih ringan dari barat, air dingin mengalir ke bawah dan di bawahnya air hangat Salat katarak Denmark lebih dari 3 kali tingginya Angel Falls di Venezuela Yang dianggap tertinggi di atas tanah yang ada di bumi Salat katarak Denmark mewawah hampir 2.000 kali jumlah air dari air terjun Niagara di aliran puncak menurut Jernings Karang memakai tabir surya Para ilmuwan mengatakan lautan lebih hangat, air lebih asam, polusi, dan campur tangan manusia mengancam kehidupan laut di seluruh dunia Terumbuh karang mengandung beberapa warga laut yang paling halus Namun karang memiliki cara untuk melindungi diri secara alami yaitu tabir surya selama jutaan tahun Karang di Australia yaitu Great Barrier Reef dikembangkan melalui hambatan pelindung Yang membantu mereka bertahan hidup di bawah sinar matahari Menurut pernyataan oleh Commonwealth Scientific and Industrial Reserve Organization atau CSIRO Para ilmuwan sudah bekerja untuk meniru perlindungan matahari alami yang dipuat oleh karang Ilmuwan CSIRO telah bekerja dengan perusahaan perawatan kulit Larissa Bright Australia Untuk membuat filter tabir surya atau UVA and UVB Transpirasi oleh kode tabir surya karang Pernyataan CSIRO mencatat Harta Karun Lautan kaya dengan penemuan-penemuan berharga Emas terlarut dapat ditemukan dalam air semua lautan Menurut NOAH National Ocean Service Tetapi meskipun di lautan terus menemukan hampir 18 juta ton sampai 20 juta ton emas Hal tersebut sangat encer konsentrasi kadar emas di dalamnya Bagaimanapun emas larut di dalam dan di dasar laut Pertambangan emas ini terletak setidaknya 1 mil atau 2 di bawah air dan terbungkus dalam batu Mungkin tidak berharga karena pada saat ini bukanlah cara yang efektif untuk menambang atau mengekstrak emas dari laut NOAH memperkirakan bahwa jika semua emas yang diambil dari laut di dunia Setiap orang di bumi bisa memiliki 4 kg dari logam mulia Artefak Sejarah Berlimpah Artefak Sejarah lebih banyak berbaring di laut daripada semua museum di dunia digabungkan menurut National Geographic Apakah matahari Viking digunakan untuk navigasi atau hadiah Jedi untuk dewa-dewa kuno? Banyak sejarah dunia dapat ditemukan di bagian bawah laut Itu belum lagi sejumlah besar kapal karam yang terletak di dasar laut Salah satu perkiraan oleh James Delgado, Direktur Program Heritage Meritime NOAH Menempatkan angka pada 1 juta dengan sebagian besar kecelakaan masih belum ditemukan Menurut sebuah artikel di Popular Mechanic Laut memegang banyak rahasia tentang sejarah manusia dan asal-usul planet menurut para ilmuwan Terima kasih telah menonton